Karenanya kami sedikit kecewa dan berharap agar peradakan hukum ini segera dan cepat tanggap. Video viral penganiayaan anak di salah satu plan pes di Bandar Lampung, pihak korban membenarkan hal tersebut terjadi di asrama Tafid Sekur'an Dewan Da'wah Lampung antara korban ATR 14 tahun dengan terduga pelaku MR 17 tahun di dalam ruangan asrama ATR Pompest, Kamis 28 September 2023. Lembaga Puntuan Hukum KUTUB Bandar Lampung yang diwakili salah satu tim kuasa hukum korban Andestan SH mengatakan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023 yang mana korban tidak segera ditangani oleh pihak Pompest. Kejadian pada tanggal 17 Agustus 2023 pada siang hari namun baru dibawa ke rumah sakit pada malam harinya. Itu pun tidak dirawat, namun dibawa pulang lagi ke Pompest. Kemudian pihak keluarga tidak diberitahu akan peristiwa sebenarnya, tutur kuasa hukum korban. Pada keesokan harinya, lanjut Andestan pada tanggal 18 Agustus 2023, pihak keluarga mendatangi Pompest dan mendapati ATR lemah dan penuh luka lebam di sekujur tubuhnya. Tidak terima dengan luka tersebut, barulah pihak Pompest mengakui bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh MRL, santri lainnya dengan menunjukkan rekaman CCTV kepada keluarga korban. Iya, itu kan ketahuannya pada saat keluarga datang ke Pompest tersebut. Kemudian disitulah pihak Pompest mengakui peristiwa yang sebenarnya sembari memberikan rekaman CCTV, sambung Andest. Atas kejadian itu, selanjutnya pihak keluarga korban mengantarkan korban ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Dan pihak Rumah Sakit menyarankan agar korban melakukan pelaporan kepada polisi untuk selanjutnya dilakukan pisuk. Kemudian setelah itu dokter mewajibkan korban untuk dirawat di Rumah Sakit. Artinya, peristiwa ini harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan muncullah tanda bukti lapor nomor LB-B-12-04, Garis Mering, Polresta, Bandar Lampung, tanggal 19 Agustus 2023. Setelah membayar administrasi pisuk kepada pihak Rumah Sakit, baru bisa dilakukan pisuk oleh dokter Abdul Muluk, Tungkap Andes. Kini, terkait laporan saat ini, tim kuasa hukum LBHKU-TUB, Bandar Lampung, menyayangkan pihak kepolisian Polresta, Bandar Lampung atas lambatnya, menangani laporan keluarga korban. Saksi-saksi dan bukti-bukti termasuk CCTV sudah memperkuat laporan itu tegas kuasa hukum korban. Lantaran lambatnya dalam penanganan kasus itu, tim kuasa hukum korban merasa kecewa dengan penanganan laporan kliennya tersebut. Sangat lambat, dari tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 27 September 2023, belum menunjukkan progres padahal dilihat dari rekaman CCTV. Saksi dan bukti itu sudah jelas peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana. Mengapa sampai saat ini pelaku belum ditangkap yang kemudian hal itu menjadi pertanyaan bagi kami? Ujar kuasa hukum korban. Lantaran itulah, kuasa hukum korban membandingkan perkara yang menimpa ATR kliennya dengan video viral kekerasan anak SMP di Cilacap dan gerak cepat ditangani polisi bagian Cilacap berbeda dengan penanganan polisi di Bandar Lampung. Mengapa bisa berbeda dan lambat? Mengapa kasus begini saya bisa lambat sekali? Kala dengan peristiwa video viral kekerasan anak yang terjadi di Cilacap dengan cepat polisi Cilacap menangkap pelaku. Apakah negara ini memang harus viral terlebih dahulu? Perlu bisa ditindak dengan cepat? Tutur Andesta. Laporan yang telah kami ajukan pada tanggal 19-20-2023 yang mana hingga sampai saat ini laporan tersebut belum memiliki progres yang berarti. Jadi laporan kalau dibandingkan dengan peristiwa kerasan anak yang terjadi di Cilacap sangat berbeda jauh dengan perkara yang sedang melayani kami hadapi. Mereka katanya kami sedikit kecewa dan berharap agar pelajaran ini segera dan cepat tanggap tanpa penunggu viral terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!